Ipa-nepa Makai Halo semuanya, aku Riyang, balik lagi di channel aku Sesuai judul ya, di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas kasus Yun Onchan 0824 kemarin Buat kalian yang belum nonton video part satunya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng Linknya gue taruh di description box di bawah Short introduction aja nih buat kalian yang belum nonton part satunya Jadi ada seorang tiktokers gadis dari Jepang dengan akun Yun Onchan 0824 Yang sedang viral di kalangan warga netizen plus 62 Dikarenakan katanya doi ini sedang disiksa, diculik, diperbudak, dan segala macem Asumsi itu mulai muncul karena gelagat doi di video-videonya di tiktok Dan juga caption yang dia tulis di videonya Yang justru semakin lama semakin memancing kecurigaan netizen So gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja videonya Setelah gue bikin video yang kemarin, banyak yang infoin ke gue Katanya di salah satu video doi, ada momen dimana kayaknya doi ini lagi di-endorse Sama salah satu brand minuman Nah anehnya video ini tuh agak beda ya dibanding video-video doi lainnya Yang pertama video ini diambil di outdoor Dan kayak di depan pager gitu Doi minum-minuman botol yang gue juga gak tau itu merk apa Dan doi ini dalam kondisi basah kuyuk Sambil berteduh di bawah pohon Kayaknya sih doi ini habis kehujanan ya Tapi kalau gue perhatiin, doi ini kayak habis nangis Coba deh kalian perhatiin matanya Matanya tuh kayak sembab dan berkaca-kaca gitu guys Selain itu, di bagian bawah hidungnya Kalau gue perhatiin, itu kayak ada ingus atau air Gue juga gak ngerti Bisa jadi doi ini lagi demam atau sakit Jadi netizen tuh mulai mikir kalau doi ini sedang gak sehat Tapi doi ini dipaksa seseorang untuk tetap ngambil endorsan Supaya tetap dapet duit Ya siapa lagi kalau bukan penculiknya Apalagi captionnya itu jelas-jelas artinya produk baru Udah jelas banget kan kalau video yang tadi itu adalah video endorse Tapi kalau gue amat-amatin lagi nih Video yang tadi doi itu kayaknya bukan ada di luar pager deh Tapi justru sebaliknya Doi ini malah kayak ada di halaman rumah Coba deh perhatiin atap seng yang ada di belakang doi Atap kayak gitu kan biasanya menjorok ke arah jalan atau keluar Sedangkan doi ini kayak membelakangi itu Berarti doi ini justru berada di sisi dalam dari pager itu Bisa jadi doi ini sengaja syuting disitu Biar keliatan kalau doi ini bisa bebas, keluar, dan segala macem Padahal sebenernya doi ini cuma di pekarangan rumah Jadi biasanya anak cewek itu kan memang suka banget main boneka Dan menurut gue itu satu hal yang wajar Sama halnya dengan doi Doi ini kayaknya suka banget dengan figur panda Makanya doi ini kayak sering bikin video main bareng sama boneka pandanya Tapi di video ini tuh agak beda guys Karena di beberapa adegan doi itu kayak memposisikan boneka pandanya itu Tapi gak wajar Ada yang kayak dicekek dan dibanting gitu guys Doi juga beberapa kali ngeliat ke arah samping Dan ada satu momen dimana doi ini kayak ngelamun selama beberapa detik di tengah-tengah video Padahal musiknya itu kenceng banget Jadi di momen ini itu bener-bener gak sinkron Antara gerakan doi dengan musiknya Banyak yang ngira kalau ada seseorang di depan doi Yang selama proses pembuatan video itu Sedang berkomunikasi dengan doi Makanya Yun Oncan ini kayak sempet noleh berkali-kali Ke arah samping dan ke arah depannya di tengah-tengah video Kalian masih ingat kan di video part 1 yang kemarin Gue udah pernah mention di video yang paling pertama di upload oleh Yun Oncan ini Di bagian siku kirinya disitu kayak ada sebuah luka Kayak ada borok gitu yang ukurannya cukup besar Dan di video ini doi tuh kayak punya sebuah luka baru di bagian lengan kanannya Jadi lukanya ini agak beda dibanding luka yang kemarin Kalau yang kemarin itu kayak borok Kalau luka yang ini tuh kayak cuman memar aja guys Kayak merah gitu So pastinya luka yang ini tuh luka baru Selain itu di telapak tangan doi tuh kayak ada sebuah huruf Atau tulisan gitu yang gue sendiri juga gak ngerti Itu artinya apa Mungkin kalau diantara kalian ada yang tau artinya apa Please kasih tau gue di komen di bawah Di video-video doi yang lain Gak jarang juga gue temuin ada tulisan-tulisan Bahkan kadang tulisannya itu full setelapak tangan Bisa aja si doi ini emang cuman iseng aja Doi kayak nulis-nulis di tangannya sendiri Secara gue liat doi ini memang kayaknya suka coret-coret ya Jangankan di tangannya Orang mukanya sendiri aja dia coret-coret Kalau kalian liat video-video doi di tiktok Disitu doi selalu memakai penutup mata Dan setelah gue cari-cari ternyata penutup mata doi itu Terinspirasi dari serial anime bernama Chunibyo demo Koigashitai Bahkan kalau gue samain huruf Jepang dari serial anime itu Juga ada di profile tiktoknya Disitu ada tiga huruf yang sama Yang artinya adalah Chunibyo So dari sini gue bisa tarik kesimpulan Kalau doi ini pake penutup mata bukan karena sakit Tapi karena pengen mirip aja gitu Sama salah satu karakter yang ada di serial anime itu Pantesan kalau gue liat Penutup mata doi itu kayak bisa dipindah-pindah Kadang dipake di kanan Kadang dipake di kiri Dan gak cuman penutup mata aja guys Bagian rambutnya itu juga kayak dibentuk Mirip banget sama tokoh karakter ini Wajah asli Yun Oncan Kalian tau gak sih kalau ternyata Yun Oncan ini udah aktif di sosial media Sejak bertahun-tahun yang lalu Tapi doi ini baru aktif di tiktok sejak 2 bulan belakangan ini Dan langsung viral karena kasus doi ini kayak heboh banget Di warga plus 62 Padahal doi ini udah punya channel youtube dan punya akun twitter yang rutin banget dia update setiap hari Tapi kayaknya doi ini kurang sukses di youtube dan twitternya Setelah dia bertahun-tahun mengelola channel youtube dan akun twitternya Followernya dan subscribernya tuh masih gak banyak guys Tapi doi ini bener-bener sukses ketika dia bikin video di tiktok Otomatis doi juga seneng banget dong Karena doi ini kayak berhasil jadi konten kreator di tiktok Dan dia juga bingung kenapa yang nontonin video-video gue itu warga plus 62 Padahal dia juga gak ngerti bahasa Indonesia Otomatis sama doi, gimmick-gimmick kayak caption yang aneh-aneh Dan juga video-video yang menunjukkan kalau doi ini sedang diculik Tuh kayak malah diterusin sama dia Dia terus bikin video yang aneh-aneh Dia upload video tiap hari Bahkan sehari tuh gue perhatikan bisa sampai 3 video So menurut gue kasus doi ini beda banget sama kasus ketiap ya Kalau kayak diap itu kayak menghilang dari sosial media Dan dugaan bahwa doi ini diculik, disiksa, dan segala macem Tuh kayak banyak dan konkret guys Tapi kalau si Yun Onchan ini Itu kayak ya dia baik-baik aja Dia itu sama kayak konten kreator pada umumnya Bikin konten tiap hari Aktif di sosial media Bahkan channel Youtube dan akun Twitternya tuh juga masih update terus tiap hari So kayaknya doi ini gak mungkin deh kalau diculik Ya kali kalau diculik, doi dibiarin sama penculiknya buat update terus setiap hari di sosmed Gak mungkin dong Apalagi doi juga bisa keluar-keluar, keliling, makan-makan di restoran mewah Menurut gue sama sekali gak masuk akal kalau doi ini diculik By the way mungkin diantara kalian masih banyak banget yang penasaran Sebenernya muka doi itu kayak gimana sih? Soalnya semua video doi itu kan kayak pake penutup mata Sekarang gue pengen kalian tonton dulu video doi yang ini So, wale no namai wa Yunon Yukini ototo kaite Yunon So, watashi wa soo de ii sugi So, wana kandide goi luk ga jenzen ali masen Wale no, nani mo naranak de ii Tada wale wo mite itadakunake de ii in desu Minasama, wale wo, yude wo, wale wo Video yang ini gue temukan di channel youtube doi Dan disitu doi gak pake penutup mata Walaupun doi ini gak pake penutup mata Salah satu matanya tuh kayak ditutup sama rambutnya gitu guys Dan hampir di semua foto dan video yang gue temukan Di semua sosial media doi Selalu ditutupin sama poninya Gue juga gak ngerti kenapa Dan gue juga gak berhasil buat nemuin Wajah doi yang utuh tanpa tertutup rambut So, doi ini kayaknya memang sudah merencanakan Muncul di sosial media itu dengan baik guys Dia gak pengen memunculkan identitasnya itu secara full Jadi dia selalu menutup mata kirinya Atau mata kanannya Either itu dengan penutup mata Atau dengan rambut poninya Dan usut punya usut Ternyata dandanan doi Yang mirip kayak orang sakit itu Adalah sebuah trend fashion di Jepang Yang digemari sama anak-anak muda disana Namanya adalah Menherakei Dimana orang-orang itu biasanya berdandan Atau di make upin kayak orang sakit Atau seseorang yang hobi untuk melukai dirinya sendiri Gue jadi ngerasa kayak Jangan-jangan Memar yang ada di tangannya tadi Itu bisa-bisa Cuman make up So, intinya kalian semua gak perlu khawatir sama nasib doi Karena gue yakin banget Doi ini sebenernya gak kenapa-kenapa Dan doi ini juga sehat-sehat aja Jadi sama sekali gak ada yang perlu dikhawatirin lagi Toh doi juga masih aktif banget di sosial media Jadi kalian juga bisa ngeliat video-video doi Dan aktivitas doi setiap harinya Kalau kalian suka dan kalian kepo sama kehidupan doi Kalian bisa follow semua sosmednya Gue udah mention semuanya tadi Oke guys mungkin gitu aja untuk video kali ini Kasih tau gue di bawah next video gue harus bahas apa lagi Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax